Intro Seorang pemuda di Kabupaten Deliserdang mengubah halaman rumahnya menjadi tempat belajar daring dengan memberikan fasilitas wifi gratis. Tidak hanya itu, sejumlah anak-anak yang ingin mengerjakan tugas sekolahnya diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Saat masuk ke halaman rumahnya, para siswa diwajibkan menggunakan masker dan mencuci tangan terlebih dahulu. Idenya ini tercetus berawal dari melihat salah satu pemberitaan seorang anak pergi dari rumahnya karena takut dimarahi orang tuanya akibat kuota internetnya habis digunakan untuk belajar daring. Atas dasar itulah, Irsan Mulyadi mencoba berpikir untuk membantu siswa yang ingin belajar menyelesaikan tugas sekolahnya dengan difasilitasinya wifi gratis. Dengan mengikuti peraturan yang telah dibuat, seperti dilarang bermain game menonton Youtube yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran sekolah mereka. Salah satunya Rifqi Febriansyah, siswa SMP kelas 7, mengatakan sangat senang adanya fasilitas belajar wifi gratis sehingga dapat meringankan beban mereka untuk belajar jadi mudah. Dengan adanya YB ini seperti apa yang? Bersama tanggap terbatu itu, tidak mau ini, tidak mau belajar dua, beli paket. Jadi sebelum ada YB ini, beli paket? Iya. Itu berapa biasanya kalau untuk beli paket, ikut pelajaran begini? Rp15.000, mobilnya seminggu. Rp15.000 seminggu ya? Jadi dengan adanya wifi gratis di sini, jadi terbantu ya? Mencoba membuka pojok belajar ini dengan menggratiskan wifi untuk masyarakat, anak-anak yang mau belajar dari software lain sejajar, kita menerapkan protokol kesehatan. Jadi anak-anak yang belajar harus memakai masker, harus mencuci tangan terlebih dahulu, maka bisa dikantar. Sejauh ini masih ada empat orang yang belajar di sini, menggunakan jaringan wifi dari kita perbilan dari IDH, terus saya berpikir bahwa ya bulannya kan kuota di sini mungkin tidak habis untuk rumah ini. Sementara itu, Irsan mengaku ide pembuatan pojok belajar ini berawal saat ia membaca situs berita terkait pembiayaan pulsa internet yang cukup memberatkan ekonomi dari beberapa kalangan. Penerapan kebijakan belajar melalui sistem daring mungkin tak menjadi masalah di area perkotaan karena dukungan infrastruktur koneksi internet yang baik. Akan tetapi beda halnya dengan nasib para pelajar yang memiliki semangat belajar yang tinggi, namun keterbatasan ekonomi menjadi kendala untuk pembelian paket internet, dan akhirnya tidak bisa mengikuti proses belajar daring. Bagi Irsan, anak-anak harus tetap belajar, dan karena terkendala internet sehingga mengakibatkan anak-anak tidak bisa mengikuti pelajaran. Irsan berharap pandemi ini cepat berakhir, sehingga seluruh masyarakat dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa, dan perekonomian Indonesia pulih kembali. Terima kasih telah menonton!